Hai bertemu lagi dengan saya Jonny Cobra kali ini saya bersama teman-teman sepeda Lipasido Harjo mau mengarah ke jalur Putul Truno yang berada di daerah perigen Pasur Wajon semangat halo Jon kali ini saya bersama dengan teman-teman sepeda Lipasido Harjo lagi beristirahat di daerah akuase perigen kali ini saya bersama Mas Jaga gimana Mas Jaga semangat dong jangan gendor melet-melet dulu tanjakannya seperti ini ini saya bersama teman-teman beristirahat di Alfamart yang berada di daerah Pandaan gimana Mas Hamze gimana mantap tanggap kamu mantap tajakannya seperti Seperti jadi iron weh hehehe sempurna jadi mumbul 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 Mas Diko gimana Manjur sesuatu Mas Dwek Manjur Manjur Biasa 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 Appur Aksur Untuk mencapai ke Puntuk Truno, Jon, kami semua benar-benar menguras tenaga. Karena tanjakan yang sangat tidak memungkinkan untuk kita, para pemula yang ingin menaiki Puntuk Truno ini, Jon. Kalian bisa lihat sendiri bagaimana tanjakan yang ada dalam video ini, Jon. Ayo, Jag. Ya, beginilah perjuangan, teman-teman. Selisi, geng. Setelah melalui tanjakan terjauh, Jon, kami semua pun beristirahat untuk memasang kembali tenaga dan stamina kami. Jalan untuk melalui Puntuk Truno ini sangat terjauh, brother. Ini lah. Gimana, Pak? Panjangannya ekstrim, tapi menyenangkan, tapi melelankan. Gimana ya? Puntuk saja saya, enggak lelah. Ini petarung ini abang, Jon. RGP. RGP. Oh, Igen. Dan inilah kaum-kaum. Gak kayak kaum. Kaum suku pedalaman. Saya akui, Pak Syukur gila. Hampir, hampir. Kuat, kuat sekali. Jos. Laporan nyonya sih ini, bos. Laporan. Kayak gini. Karena tanjakan sangat curam, Jon. Kami semua pun menuntun sepeda kami. Jangankan sepeda. Motor pun di sini banyak sekali yang dituntun, Jon. Karena tidak kuat untuk menaiki tanjakan ini. Karena postur tubuh saya yang sangat gendut ini, Jon. Jadi, saya berada di paling bunyi atau paling belakang. Karena ngos-ngosan dan juga tenaga sudah habis, Jon. Setelah finish di putuk turno, Jon. Kami mendapatkan informasi kalau ada surga yang tersembunyi di atas putuk turno. Jadi, kami semua pun bergegas menaiki putuk turno juga, Jon. Untuk mendapatkan view yang terbaru. Yang pasti tersembunyi yang berada di atas putuk turno tersembunyi, Jon. Kita sampai di Kali. 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 Kali, Bening. Tenaganya sudah mau habis. Ya, seperti inilah tujuan kita pada goe sekali ini, teman-teman. Kita harus melalui jalan yang seperti ini, teman-teman. Dan benar sekali, Jon. Di sana terdapat sungai. Dimana sungai itu sangat jernih sekali. Saya pun coba untuk menelusuri secara dalam apa saja yang ada di daerah tersebut. Terima kasih, Tuhan. Jukur asik. Ya, ya, ya. Dan akhirnya saya pun mengeksplore apa yang ada di daerah tersebut, Jon. Ternyata benar sekali, Jon. Di atas tempat saya beristirahat, Jon. Terdapat sungai dan juga air sedikit kecil yang sangat masih alami, Jon. Jadi kalian bisa lihat sendiri dalam video ini. Melalui pasir dan air tersebutnya yang masih alami, keren. Ini bebatuan. Filmnya juga masih alami. Memang belum terawat, jadi banyak sampah. Ini bisa buat destinasi, buat teman-teman yang mau go away. Atau buat yang mau mencari eksplore-eksplore di daerah Prigen Pasuruan.